Intro Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Ninda Marsika dalam Anak Negeri Dan apa kabar nih pemirsa di rumah, semoga selalu sehat, selalu keadaannya di rumah dan juga selalu dilindungi tentunya Dan Ninda masih berada di kawasan Samboja ya, kali ini sudah bersama tokoh inspiratif lainnya yang berada di kawasan Samboja Kali ini bersama dengan Abang Muhammad Sadli, yang akrab dipanggil dengan Abang Ali, begitu Nah, oke, jadi di belakang kita nih ya, seperti pemirsa bisa lihat, ini adalah sebagian ya Bang ya, sebagian buku-buku yang sudah dipajang ini adalah koleksi dari Abang Ali, begitu? Ya, macandahannya Oke, nah ini nih yang akan kita bahas hari ini ya, bersama Abang Ali Jadi, kita sebelum masuk lebih dalam lagi nih Bang, kita mungkin boleh kenalan dulu kepada pemirsa di rumah, Abang Ali ini siapa sih sebenarnya, begitu? Oke, ya, nama saya tadi sudah dikenalkan, nama Muhammad Sadli, panggilannya Ali Apa ya, pendiri ya, pendiri sama teman-teman sih, ada beberapa orang, macandahan Macandahan itu akronim, taman bacaan dan rumah latihan Begitu, jadi untuk kesibukan Abang Ali ini sebenarnya apa ya, sebiasanya? Kalau kesibukan sehari-hari ya bertani aja sih sebenarnya Di sekitaran sini juga Bang ya? Iya, kebetulan emang di kebunnya di sini, jadi kita tani kelapa, emang udah turun-temurun ya, kalau di keluhan diri baru ini Masyarakatnya dilakukan tani kelapa Begitu, usia sekarang sudah menginjak berapa Bang? Empat puluh Enggak kelihatan ya Pak Mirsa, gimana bisa menilai Enggak kelihatan nih Bang, apa nih? Dibuangin minyak, lebih enggak kelihatan Oh begitu, jadi lebih awet muda ciri umur nih Bang ya Istri umur Kalau sudah potong jenggot seperti itu ya Oke, ini sudi usia empat puluh tahun Abang sudah beristri, mempunyai anak? Sudah, sudah istri satu, anak tiga Saat ini anaknya usia berapa Bang? Paling tua 12 tahun, paling kecil satu tahun Paling kecil satu tahun, yang tengah? Yang tengah tujuh tahun ya, putra atau putri? Putranya dua, yang putri yang terakhir satu Oh jadi anak pertama dan kedua itu adalah putra, yang terakhir putri Nah, anak-anak paling kecil nih Bang ya Dapat putri ini penutupan Ya, mudah-mudahan menutup Begitu apa ada rencana mau nambah lagi nih Bang? Kalau rencana sih enggak Gitu ya, oke deh kalau gitu Nah itu tadi sudah dijelaskan macandahan Apa tadi itu Bang macandahan? Macandahan itu taman bacaan dan rumah latihan Taman bacaan dan rumah latihan Ya itu ini tempatnya nih Bang ya Ya, ini Di 2010 kita ada beberapa orang teman mahasiswa Ya Di umur yang dari Handil ini Mengeluhkan buku Susah mendapatkan buku Nah dari koleksi saya ada buku ada beberapa Sekitar waktu itu sekitar 430-an buku Ya kita coba share ke kawan-kawan Terus kemudian Dari situ kita Apa? Kalau kemana-mana buku Share buku sama teman-teman gitu Nah, 2012 Baru kita bangun Tempat ini Jadi permanen disini Buku kita pindah kesini semua Terus kemudian banyak juga kawan-kawan yang nyumbang buku Kawan-kawan sini Kawan-kawan mahasiswa Kawan-kawannya Samarinda Balikpapan Terus dari Tenggarong juga Dari Jawa juga Banyak sekali Jadi mungkin kalau sekarang ada sekitar 1.050 buku Buku kalau nggak salah 1.050 buku Tapi itu campur ya Iya Buku anak-anak Buku umum Buku Apa namanya Pelajaran-pelajaran tertentu Pelajaran-pelajaran tertentu Jadi Kita nggak membatasi Sumbangan buku semua Terbuka begitu bang Ya Jadi Pun tidak disini saja bukunya Ada Jadi ada Nanti ada di Taman Baca yang di Jauh dari sini ya kita Rolling lah gitu Oh jadi dibagi-bagi Ya Nah Abang Ali ini juga Salah satu penggiat Ya Penggiat dalam dunia sastra Begitu bang Salah satunya ya Ini sebenarnya kan literasi ya Jadi Literasi itu Dicanangkan oleh pemerintah Ada 6 cabang literasi Nah Kalau di tempat kita ini Yang paling Tumbuh itu adalah Literasi kebahasaannya Ya Di tingkat mahirnya Kita punya kelompok Sastra Namanya Kalimpanan Kalimpanan Ya Kalimpanan Di situ kita diskusi tentang sastra Belajar nulis puisi Belajar Nulis cerpen Bagaimana cara baca puisi Ya Kegiatannya itu Yang paling Paling menonjol Di Di Macendahan ini Itu Yang paling Apa ya Menonjol itu Maksudnya Ada prestasinya Ya Kita udah punya Punya Apa namanya Nyerbitin buku Salah satunya Misalnya kawan-kawan Kita dorong juga untuk nyerbitin buku Ibaratnya Walaupun kita hidupnya di Ujung-ujung kampung gitu Jauh dari kota Dari kota Dari pusat Dari Jakarta Pusat Tiburan Pusat Sastra Ya Kita juga bisa Bisa Betul Jadi Jadi Sudah ada buku yang Diterbitkan oleh teman-teman Dari Kelimpanan ini tadi ya Ya Salah satunya Ya baru-baru satu sih ya Rencana mungkin ada lagi Antologi puisi Sama Per Orang nanti Ada bukunya di saat ini sekarang Bang Kumpulan kuisinya Halis Abniswarin Sudut 11 Bintang Kayaknya udah habis bukunya Udah habis ya Berarti banyak nih dicatatkan nih Bang Termasuk buku paling laris lah Begitu Ya Diperjual belikan Ya Diperjual belikan Berapa banyak Cetak waktu itu Bang Nah Persisnya Nggak tahu ya berapa ya Kemarin udah berapa kali gitu Kita Kita cetak ulang Yang membeli Siapa nih Bang Dari kawasan Ya online aja Online Seperti itu Ya Ya Ngetak buku itu kan Kalau Apa namanya Independent Atau mandiri Ya jualannya juga jual sendiri Kita nggak pakai Kerjasama ke toko buku nggak Jadi Jual sendiri aja Toh Toh saat ini kan Apa namanya Habitnya Sastra Indonesia itu kan Sastra Dunia sastra di Indonesia itu Emang Kawan-kawan Menerbitin buku sendiri Jadi independen Menerbitin buku sendiri Maka di Indonesia itu Banyak sekali Apa namanya Kelompok-kelompok sastra Walaupun Tiga Dua orang Kelima Bikin kelompok Nah kita merespon itu ya Kita Bisa lah berbuat sesuatu Untuk kaltim lah gitu Di Di sini Ya emang ada beberapa kawan-kawan yang hobi sastra Ya udah Kita bikin kelompok itu Ya targetnya emang harus Nyetak buku juga Baik nih Ada-ada produk gitu Saya Penasaran banget nih bang Tentang macan dahan ini Banyak pertanyaan yang mau saya tanyakan Tapi kita hold dulu nih bang Kita pending Karena ada yang mau lewat Jadi jangan kemana-mana Tetap di anak negeri Dari kaltimutuk Indonesia Terima kasih Tengah